Guys kalian tau gak sih inilah fakta-fakta tersembunyi Upin dan Ipin yang jarang diketahui Yang pertama alasan Upin dan Ipin botak Ternyata guys karakter Upin dan Ipin sengaja dibuat botak agar menghemat biaya produksi Soalnya pada animasi 3 dimensi simulation hire akan membuat proses render menjadi lebih lama Yang kedua kira-kira kemana ya ayah dan juga ibu Upin dan Ipin ini? Jadi ternyata guys alasan ditiadakannya ayah ibu Upin dan Ipin ini adalah karena faktor operasional Soalnya pada saat itu rumah produksi serial Upin dan Ipin ini bernama Lesko PQ Production Sedang dikejar deadline untuk penayangan episode pertama Nah karena waktunya singkat kan pihak produksi menghilangkan figur ayah dan juga ibu Upin dan Ipin Yang ketiga inilah nama asli opah dan juga tok dalang guys Ternyata guys nama asli opah ini adalah Siti sedangkan nama asli tok dalang ini adalah Haji Senin bin Kamis Yang keempat inilah asal nama kampung durian runtuh Jadi guys nama kampung durian runtuh diambil karena dulu ada sebuah pohon durian yang hanya sekali berbuah setiap musimnya Dan karena itu warga berebut untuk mendapatkan durian tersebut guys Nah karena tok dalang tak tahan dengan perdebatan warga akhirnya tok dalang ini memutuskan untuk meruntuhkan pohon durian tersebut guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih